Unit Pengelola Kebersihan atau UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta menempatkan 32 pekerja harian lepas atau PHL bebaskan sampah dari Kalimampang di Kecamatan Mampang Rapatan, Jakarta Selatan. Ketiga puluh dua PHL ini ditempatkan di delapan titik sepanjang aliran Kalikemang dari Jalan Kemang Timur hingga Jalan Pondok Jaya. Di setiap titik aliran Kali ditempati oleh empat PHL yang setiap harinya menyusuri Kali dan mengangkat sampah dari sekat atau penahan sampah yang diletakkan di atas aliran air. Puluhan PHL ini pun bahu-membahu bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore dengan pengawasan ketat dari salah seorang pengawas dari UPK Badan Air Kecamatan. Jadi setiap harinya mereka itu ngebersihin sampah, terutama dari sekatan yang ada. Jadi sekatan itu gunanya untuk menjaga agar sampah jangan sampai lewat ke wilayah lain. Maksudnya wilayah lain itu jangan sampai ke bayoran. Jadi dia itu mengangkatnya dari sekatan sampah-sampah itu. Angkatan itu terbuat dari apa sih Pak? Untuk sementara dari bambu kita bikin sendiri. Jadi di sini ada sekatan, nanti di bawah lagi ada sekatan lagi kita pasang. Nah gunanya supaya jangan sampai sampah itu lari ke wilayah lain. Ya itu gunanya sekatan. Jadi gunanya sekatan itu kita bikin supaya sampah yang ada dia nyangkut di situ. Biar kalinya jadi bersih. Kita aturan dari bidang itu nggak ada sip-sipan. Jadi kita tetap kerja pagi dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sore. Ya kita gantinya mengimbau warga agar tidak ngebuang sampah sembarangan. Terutama di Bantarangkali. Karena itu ada perdanya, aturannya. Setiap yang ngebuang sampah sembarangan itu kena denda 50 ribu. Karena kita bilang dari awal, kesadaran warga itu masih kurang. Padahal tiap hari petugas kebersihan, ngebersihin kali. Tapi tetap aja ya ada yang buang sampah sembarangan itu. Mayoritas sampah-sampah apa saja sih Bang yang ada di kali. Sampah rumah tangga. Dari Jakarta Selatan, Desri Arvin memberitakan.